Ya, smart city people, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mencoba untuk mengetahui kembali terkait perkembangan dari harga dan stok kebutuhan pangan ataupun bahan pokok di kota Makassar yang dalam beberapa hari terakhir ini dikabarkan mulai merangkak naik dan stoknya juga sudah mulai mengalami kendala di pasar tapi seperti apa kondisi terkini yang terjadi di sejumlah pasar di kota Makassar berikut ini kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Bapak Arlin Arista Assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore ya Pak Kadis Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ya, buat smart people ya Ya, smart people ya Nah, ya baik Pak Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya Di beberapa hari terakhir ini dikabarkan harga mulai berfluktuasi ya, naik Apakah ini kondisinya disebabkan karena stok yang mulai mengalami ketersendatan begitu Pak Kadis atau memang hanya karena demand ataupun kebutuhan yang sedang tinggi mungkin ya di masyarakat saat ini Nah ya, oke smart people Terkait dengan stabilitas harga bahan pokok dan bahan-bahan di kota Makassar Khususnya, itu di komoditas volatile food yang sering mengalami fluktuasi memang tercenderung ada pergerakan-pergerakan Untuk sebulan terakhir ini memang ada pergerakan di komoditas beras Itu sudah dilakukan juga langkah-langkah perumusan strategi pengendalian Dan tercatat perbuah hari ini sudah mulai grafiknya bergerak turun Itu ada beberapa langkah yang dilakukan Yang pertama tentunya terkait ketersediaan pasokan Itu sudah dipastikan oleh perum Bulog Juga dari pemerintah kota dalam bersama Bulog Telah mengecek ketersediaan pasokan peras khususnya itu Tersedia sampai akhir tahun Selanjutnya di pasar-pasar tradisional Sejak sebulan terakhir ini memang bergerak naif Khususnya di beras medium dan beras premium juga Namun ini masih dalam batas pemantauan kewajaran Karena adanya kenaikan ongkos angkut dari daerah penghasil Daerah produksi Adanya beberapa meningkatnya permintaan Namun ini kita lakukan langkah intervensi melakukan operasi pasar Membanjiri pasar dengan stok-stok barat beras program SPHP dari Bulog Itu kita sudah lakukan juga di perumahan-perumahan Atau di perumahan Kita sudah lakukan penurunan Ya, Pak Arlin Untuk kondisi lain selain beras Seperti apa pantauannya di pasar-pasar saat ini? Kalau untuk secapai Itu cenderung mengalami penurunan Penurunan yang agak naik itu Sekarang makan ini adalah bawang putih Bawang putih juga Ini kan kita tiapkan rapat koordinasi pengendalian inflasi Baik tingkat nasional, tingkat provinsi Begitu juga di tingkat kuota Kita melakukan langkah-langkah Ini terus dilakukan pengendalian Dilakukan analisa terhadap penumpulasi tersebut Terus selanjutnya di terapkan langkah-langkah yang diperlukan Ya, Pak Kadis mengingat di 1-2 bulan ke depan Akan memasuki hari besar Hari raya Natal dan juga tahun baru Dimana tingkat konsumsi dan kebutuhan masyarakat Pasti juga akan meningkat Apakah ini juga sudah mulai diintensifkan Pembahasan strategi dan kemudian Aksionnya mungkin di lapangan akan seperti apa, Pak Kadis? Untuk pengendalian inflasi ini bukan kegiatan insidensif Ini sudah berjalan terus Terutama sejak teribuan terakhir Tahun 2022 itu dari arahan Bapak Presiden Itu antar semua pemerintah daerah Melakukan pemantauan harga harian Selanjutnya merumuskan langkah-langkah koordinasi Dalam rangka pengendalian inflasi di masing-masing daerah Oleh karena itu, strategi untuk pengendalian inflasi ini Sudah dilumuskan dengan baik Yang pertama, tentu memperhatikan dari ketersediaan pasokan Yang kedua, langkah terhadap kegiatan keterdian kawan harga Yang berikutnya dilakukan bagaimana koordinasi terhadap distribusi pasokan Dan terakhir, selanjutnya melakukan komunikasi efektif Kepada para pelaku usaha, distributor, setelah distributor Bahkan kita berkombinasi juga bersama setelah kecepatan dari kekuensian Untuk melakukan langkah-langkah ketika Ada hal-hal yang dilakukan Pelanggaran dalam hal distribusi bahan pokok itu sendiri Tapi sejauh ini belum ada laporan begitu ya Pak Kadis Tentang hal-hal tadi yang menurut Yang seperti ada sampaikan pelanggaran-pelanggaran Ataupun penimbunan yang dilakukan oleh para pedagang Atau juga mungkin kondisi panik ya Mekanisme pasok Oke Adanya kekurangan misalnya seperti beras awal-awal bulan ini Itu satu bulan terakhir itu ada beberapa produsen berproduksi Daerah-daerah produksi itu dilakukan lintas daerah atau lintas pulau Untuk distribusi bahannya Dan ini memang dalam mekanisme pasar ini masih dalam batas-batas Yang wajar ya Oke baik Iya yang wajar lah Iya-iya masih mekanisme pasar berarti ya Memang tapi tidak ada tantangan Tidak ada kendala pada distribusi ya Dan pasokan begitu ya Pak Kadis ya Ya kendala distribusi Biasanya kan ditransportasi Sebagai mana kita ketahui Transportasi juga Itu menyentuh bahan makarin Ini adanya beberapa kendala kemarin Hanya dikenaikan bahan makarin Pasar Toto Terus adanya Kendala-kendala transportasi yang lainnya Ini juga mempengaruhi Dari harga yang berlaku Pasar-batas Ya yang dalam satu bulan terakhir juga ini Ikut main cuat adalah Masyarakat yang merasa bahwa Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg Itu juga sulit ya Mungkin ini koordinasinya dengan Instansi terkait Pertamina Misalnya itu seperti apa Pak Kadis Untuk bahan bakar LPG itu Masih stok dalam kondisi normal Kita melakukan koordinasi dengan Pertamina Iswan Amigas Melakukan koordinasi Melakukan sidak Kunjungan Ke Agen hukum pangkalan Dan memang stok kita itu Cukup Dan bahkan dalam petani ini Kita lakukan penambahan stok Ada yang disebut oleh masyarakat kita Kelangkaan Itu terjadi karena Adanya mekanisme Sesuai dengan regulasi dari Kementerian PSD Dan dari pemerintah Untuk LPG subsidi LPG subsidi 3 kg itu Untuk mencapai Sasaran subsidi tepat itu Harus melakukan pendataan Ada pendaftaran Untuk dapat mengeri LPG tersebut Jadi kita pantau Di pangkalan-pangkalan Bahkan dua kali sehari Stok ke pangkalan tersebut Masuk Cuman ada yang penumpukan Yang menunggu Stok tersebut datang Sambil mereka melakukan pendaftaran Pada saat Stoknya masuk ke pangkalan Langsung habis Langsung habis Tapi tidak ada pembatasan ya Pak Kadis Ada pembatasan begitu Kepada masyarakat Untuk membeli gas Pembatasan itu Untuk saat ini Kita lakukan pembatasan Untuk satu Tabung per orang Kita kan Sudah dianalisa Bahwa untuk penggunaan Bahan bakar LPG Untuk rumah tangga Itu penggunaan Ya setidaknya Dua tabung Satu pekan Namun kenyataannya Ibu-ibu rumah tangga kita Ada kepanikan sedikit Takut gak dapat Kebagian berikutnya Sehingga Mau berusaha Membeli 4-5 tahun Nah bahkan Kita bersama PT. Pertamina itu Menyampaikan Menghimbau Kita usaha panik Stok terjamin Ketersediaannya Khususnya Untuk kota Makassar Bahkan Dilakukan penampakan Stok Apa namanya Terus Jasa-jasa Makan Minum Terima kasih Terima kasih Gas 3 kg Gas LPG Subsidi Subsidi Maksudnya Begitu memang Pemerintah Mewajibkan Untuk dilakukan Pendataan Ya Pak Untuk bisa Harus Ya ya Maksudnya ada Regulasi Yang menetapkan Yang untuk Diberikan Kesempatan Untuk berjalanan Diberikan Sudah terdaftar Terutama Dalam data Penduduk Yang dalam Kategori Kemestinan Yang kedua Data pelaku UKM Yang terdatang Melalui Kementerian Koperasi Maka ini Dilakukan Pendataan Nanti juga Kita ketahui DPS Melakukan Pendataan UMKM Sekiranya Ini nanti Dilakukan validasi Setelah datanya Masuk dulu Masyarakat juga Yang mau Mendaftar Silahkan Daftar dulu Di pangkalan Nanti Terus berjalan Jadi Konsepnya Di Januari 2024 Itu nanti Diharapkan Tidak ada lagi Orang yang Tidak berharu Yang membeli Gas LPG Subsidi tersebut Ya Jadi memang Diwajibkan Buat masyarakat Melakukan Pendataan Setiap Membeli Tabung 3 kilo Sebagai Bentuk Upaya Dari pemerintah Agar LPG Subsidi ini Bisa digunakan Oleh orang Yang tepat Begitu ya Pak Akadis Ya Baik Pak Akadis Koordinasi mungkin Dengan BMKG Apakah musim Panas ini Masih akan Terus berlanjut Sampai di awal Tahun Atau Seperti apa Ada informasi Mungkin terkait Cuaca Kalau terkait Itu Kami Tim Pendantikan Inflasi Daerah Tentu Terus Didorong Untuk Lakukan Antisipasi Kalau Itu Predisinya Saya Kami Tidak Sampaikan Tidak 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 Mendalami Alas Seperti itu Oke Tapi kita Terus melakukan Langkah-langkah Baik itu Supaya Tergerakan Menanam Di Pekarangan Atau Di Tanah-tanah Yang lain Dengan Melakukan Apa Namanya Hal-hal yang Dapat Dilakukan Untuk Tergerakan Menanam Tersebut Terus Ais Dan sebagainya Terus Dimatangkan Begitu ya Pak Kadis Baik Pak Kadis Ada Himbauan Mungkin Kepada Masyarakat Khususnya Di Masa-masa Yang Saat ini Agar Tidak Terjadi Rush Ketika Melakukan Pembelian Ban Bakar Ataupun Bahan Kebutuhan Pokok Lainnya Karena Pemerintah Sudah Menjamin Ketersediaan Stok Itu Aman Gitu Pak Kadis Silahkan 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 Terkait Kondisi Yang Terjadi Memang Harus Kita Sikapi Bersama-sama Dengan Baik Terkait Bahan Pokok Pemerintah Tentu Berusaha Terus Untuk Pelakukan Pengendalian Baik Itu Harga Mungkin Ketersediaan Kita Masyarakat Juga Boleh Mengkampanyekan Atau Mendorong Untuk Penggunaan Tempat Bahan 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 Alternatif Untuk Laku Konsumsi Sudah Menjadi Agen Pemerintah Bahan 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 Alternatif Lainnya Mimpinya Untuk Ketersediaan Dan Harga Pemerintah Banyak Pusat Sampai Pemerintah Langkah Langkah Untuk Stabilitas Harga Memperpasukan Bahan Baik Terima kasih Banyak Pak Kadis Peragangan Untuk Waktunya Semoga Bermanfaat Untuk Masyarakat Selamat Melanjutkan Kembali Aktivitas Pak Arlin Assalamualaikum Baik Demikian Smart City People Perbincangan Kami Dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Bapak Arlin Arlista Yang Kembali Menyampaikan Kepada Anda Semuanya Yang Menyaksikan Smart City Info Di Hari Ini Untuk Edisi Rabu Di Tanggal 11 Oktober 2023 Bahwa Kondisi Pangan Kondisi Bahan Pokok Dan Kondisi Gas LPG 3 kg Di Kota Makassar Cukup Dan Diharapkan Tidak Terjadi Ras Tetap Mengantisipasinya Kemudian Mengkonsumsi Membelinya Tidak Perlu Numpuk Numpuk Secara Bijak Sebab Meskipun Terjadi Beberapa Kendala Pasokan Tetapi Semuanya Masih Dalam Batas Yang Wajar Terkait Harga Harga Yang Mungkin Di beberapa Komoditas Itu Ada Terjadi Kenaikan Itu Juga 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 Masih Dalam Batasan Yang Wajar Dan Lebih Kepada Mekanisme Pasar Ketika Kebutuhan Naik Pasokan Kurang Harganya Ikut Naik Tetapi Dalam Satu Minggu Bahkan Setiap Hari Terus Dilakukan Pemantauan Oleh Dinas Terkait Koordinasi Kemudian Juga Dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah Yang Terus Memantau Setiap Hari Terkait Cuaca Yang Diperkirakan Masih Akan Terus Berlanjut Hingga Di Awal Tahun 2023 Dari Tim Dinas Perdagangan Juga Dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Juga Terus Berkoordinasi Tentunya Dengan BMKG Untuk Memastikan Seperti Apa Kondisi Cuaca Makassar Atau Kondisi Panas Kemarau El Nino Ini Masih Akan Berlangsung Sampai Kapan Dan Fokusnya Memang Adalah Bagaimana Menyiapkan Antisipasi Koordinasi Secara Terintegrasi Di Berbagai Sektor Yang Terkait Dengan Yang Akan Mengamankan Kebutuhan Pokok Masyarakat Silahkan Anda Juga Bisa Meninggalkan Jejak Nanti Menyaksikan Video Untuk Wawancara Kami Ini Jika Memang Anda Menemukan Hal-hal Yang Di Lapangan Di Pasar Terkait Stok Mungkin Harga Yang Menurut Anda Sudah Terlampau Naik Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Mekanisme Pasar Bisa Anda Sampaikan Melalui Live Chat Kami Atau Di Kolom Chat Kami Di Youtube Smartcity Makassar Official Demikian Perbincangan Kami Di Hari Ini Dalam Smart Info Untuk Anda Jangan Lupa Like And Subscribe Di Smartcity Makassar Official Anda Juga Bisa Terus Menyaksikan Perkembangan Informasi Seputar Kota Makassar Atau Seluruh Indonesia Bahkan Di Lintas Negara Untuk Bisa Memfollow Akun Kami Di Instagram Di Youtube Dan Facebook Melalui Smartcity Makassar Saya Silvana Sampai Berjumpa Kembali Untuk Topik Berikutnya Selamat Kembali Melanjutkan Aktivitas Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh